Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila kita bersikir, bersikir nih merasakan suatu getaran Jangan merasa senang dulu, getaran itu namanya hijab cahaya Bisa nangis, waktu talqin kemarin banyak yang nangis ya Jangan senang dulu, nanti dalam tangis itu ada syaitan yang dulu bertahun-tahun bisa nangis Dia sudah tahu pengalaman kita, di dalam kolbu Makanya zikir tadi ada zikir lisan, ada zikir kolbu, ada zikir nafas Semuanya harus diisi, kalau enggak syaitan masuk Apa kata syaitan? Waduh, kamu nih suci sekali hatinya, zikir kok bisa nangis Kolbumu sangat benih Alhamdulillah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli Ilal ma'rifati wal ilmi, amin wa rabbal alamin Gimana kabar Bapak Ibu? Dingin? Panas Yang panas hatinya ya Alhamdulillah, ini purnama di atas Semoga hati kita juga terang, seperti terangnya purnama Amin Walaupun terang, terangnya purnama bukan karena dia terang sendiri Tapi ada pelita yang meneranginya Tapi jika ada yang menghalanginya Apakah rembulan masih terang sedia kala? Tentu tidak Itulah yang disebut hijab Maka insyaallah malam ini Tema kita pulang kepada Allah Kita akan mengambil tema hijab-hijab yang menghalangi kita pulang Insyaallah Mari bersama-sama kita istighfar ya Coba duduk yang tenang, yang santai, relax, ikutin Apapun posisinya, cari yang nyaman saja Tidak mesti bersimpu, bisa terserah yang nyaman Mari kita baca syahadat Ya, sama-sama Terima syahadat kami Terima persaksian kami Ikuti Asyadu anna muhammadan rasulullahu Hai Ayhanda ruhani kami Abu al-arwah Sayyidina rasulillah Terimalah kami menjadi umatmu Terimalah kami menjadi pengikutmu Terimalah kami dalam daftar syafaatmu Kita baca Haikal ma'arifnya Aya, sama-sama Aya, sama-sama Al-Mahdi khalifatullah Al-Mahdi khalifatullah Al-Fatiha Aya, sama-sama Aya, sama-sama Astagfirullah Ya Allah ampuni dosa Pandangan mata kami Astagfirullah Ya Allah ampuni Pandangan kami yang salah memandang Memandang kepada yang haram Bahkan memandang Bahkan memandang Tidak dengan memandang Ada afal Perbuatanmu Memandang kosong Kepada segala sesuatu Astagfirullah Ya Allah ampuni dosa Pendengaran telinga kami Dosa lisan kami Dosa tangan dan kaki kami Dosa perut dan kemaluan kami Dosa dari ujung rambut Sampai ujung kaki Ya sekali lagi Astagfirullah Itikatkan nama Allah Membersihkan kita Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Biar tema mantap Dibayangkan seperti itu Astagfirullah Astagfirullah Masuk ke dalam kolbu Buang akui kepada Allah Di dalam kolbu ada dosa sombong Dosa lalai mengingatnya Dosa iri dengki kepada makhluknya Coba istighfarkan kolbunya Astagfirullah Oh ya Allah ampuni Dosa kolbu kami Dosa hati kami Dosa iri dengki kami Dosa sombong kami Dosa yang kami sadari Dosa yang kami tidak sadari Dosa orang tua kami Dosa ayah ibu kami Dosa guru-guru kami Dosa para pemimpin kami Ulama kami Guru-guru kami Keluarga kami Semua yang hadir malam ini Ampunkan kami semua Ya Allah Ikfir lana walahum ya ghafar Ya ghafur El Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Allah Suratul adzina Amta'alihim Wa rahmatullahi Allah Amin Baik ya Zikirnya Kalau ahwalnya turun nanti Ada ahwalnya nanti Saya kasih zikir Nafas Di akhir Ya Insya Allah Zikir tahan nafas Nanti di akhir Pas udah mulai dingin-dingin Pas dikasih Insya Doa aja Supaya Allah Izinkan ya Yang tadi itu Cuma conditioning Supaya kolbu kita Tidak terganggu Sama yang lain Makanya Tidak banyak-banyak Yang membuat Seorang hamba Ketika Allah Panggil Ya ayatuhan Nafsul mutmainna Irji'i Ila rabbiki Radiatam Mardiah Jadi kita diundang Itu ayatnya Ini belum aktif ya Oke Ada ayatnya begini Irji'i Ini anggap saja Bahasa Arabnya benar ya Irji'i Ila rabbiki Irji'i Itu artinya Pulanglah Jadi kita dipanggil oleh Allah Wahai jiwa yang sudah tenang Pulanglah Judulnya kita apa nih Jalan menuju Pulang Jadi udah pas judulnya nih Paman ini Dapat inspirasi Dari mana nih Dari ayat ini Ini satu-satunya Ayat Yang menyuruh Kita pulang Kemana pulangnya Ila rabbik Ila rabbik Ya Baru kenalan nama ininya Oke Rabbik Jadi disuruh pulang itu kepada Rob Disinilah kemudian Disinilah kemudian ada Penghalang antara kita dan Allah SWT Penghalang ini Itu disebut dengan Hijab Nah ini yang akan kita bahas Hijab Yang paling sering menyebutkan hadis Mengenai hijab Itu Beliau wafat tahun 505 Sekarang tahun berapa Hijriahnya 14.4 3 Di dalam kitab beliau Ihya ul-muddin Dan kitab Mishkatul Anwar Begitu juga kitab Kitab yang lain Ada Ar-Risala Allah Dunia Itu menyinggung Masalah ini Sudah berapa tahun ini Sudah berapa tahun ini Jadi beliau sudah pernah Membuka ilmu ini Maka saya bukan orang yang pertama Yang membukanya Maka jika ada ulama Menyangsikan saya buka ilmu ini Berarti mereka kurang update aja Atau mereka kurang update aja Sama kitab-kitabnya Ya Atau memang Tidak faham sama sekali Wallahu'alam Kita husnuzwan saja Barangkali Memang materi ini Tidak nyampe Karena ini gak bisa Dengan baca kitab sendiri Mesti ditalakikan Dari gurunya Walaupun saya ini Baca kitab ribuan Kalau gak telaki Gak ngerti ilmu ini Ibn Arabi Nulis juga Beliau wafat tahun 638 638 Judul kitabnya Bahasa Arabnya ini Al-Hujub Hijab 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 Emang ada hijab Saya lihat Ada gak disitu Maksiat Tidak ada Ternyata hijab Yang dimaksud Imam Imam kita ini Bukan hanya Hijab keburukan Tapi cahaya itu Amal itu Ilmu itu Dapat jadi hijab Dan ini Tidak semuanya Negatif Ya Maka hijab Dibagi dua Yang pertama Hijab Cahaya Yang kedua Hijab Kelapan Ini kalau menuju Allah Yang paling berat Itu justru Hijab Cahaya Kalau hijab Kegelapan Orang udah tahu Maksiat Maksiat Kejahilan Ini disini Orang udah tahu Semua Dan apa yang Sangat Menarik disini Di dalam Riwayat itu Riwayat ini Secara ilmu Riwayat Ilmu hadis Tidak dianggap Sahih oleh Kebanyakan Ulama Tapi Imam Al-Iraqi Memperkenankannya Imam Mula Al-Al-Qari Imam yang lain Mengatakan Maknanya Sahih Dan itu Ditemukan Dalam Kitab Al-Asma' Wasifat Abu Mansur At-Tamimi Abu Mansur At-Tamimi Dia mengatakan Lillahi Seba'ina Alfa Hijab Kira-kira begitu Kalau disampaikan Allah memiliki 70.000 Hijab Jadi hijab ini Berapa nih Hijab cahaya 70.000 Ini 70.000 Hijab kegelapan 70.000 Banyak Pada gitu 70.000 Ini gimana Cara Dicitainnya Dan di dalam 70.000 Itu ada lagi Hijab 70.000 Jadi satu Hijab Diurai Jadi 70.000 Lagi Jadi 70.000 Kali 70.000 Ini kita Kalau mikirin Gini Jadi putus asa Waduh Kata Pasukan Arwah Tadi Mana Panglimanya Tadi Pak Bandi Saya bilang Pak Bandi Nama Antum Itu Tahu gak Nama apa Bandi Itu Bahasa Persia Artinya Cahaya Artinya Cahaya Itu Hijab Beliau Meriwayatkan Bahwa dulu Abah Guru Zekumbul Bilang Kalau Al-Qutub Atau Al-Ghawz Dia Melewati Sejuta Makomat Saya Tambahin Dalam Sejuta Ada Sejuta Dalam Satu Makom Itu Ada Lagi Makom Makom Banyak Hijab Itu Nikmat Tapi Juga Ujian Nah Nikita Urai Kok Bisa ya Hijab Itu Nikmat Kita Ambil Dulu nih Hijab Cahaya Sebelah Sini Itu Hijab Hijab Gelap Islam Cahaya Apalagi Pernah Nyantri Berarti Punya Ilmu Ilmu Itu Hijab Hijab Cahaya Kapan Dia Menjadi Hijab Kegelapan Kalau Saya Merasa Berilmu Nah Ini Yang Terjadi Banyak Pada Ulama Makanya Ulama Itu Jika Mereka Sedang Tergelincir Efeknya Dahsyat Karena Kalau Ulama Tergelincir Dia Buah Dalil Dia Akan Menggunakan Dalil Untuk Membenarkan Kekeliruannya Itu Hijabnya Sudah Tambah Lapis Di Dalam Itu Ada 70.000 Kegelapan Kira-kira Begitu Jika Dia Tidak Ada Mursid Murabi Wali Yang Menyelamatkan Dia Dia Tidak Selamat Inilah Yang Dialami Oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hijab Ilmu Orang Di zaman itu Tidak ada yang Lebih alim Dari beliau Apa yang beliau Pelajari Yang beliau Katakan Yang menjelaskan Itu jadi ilmu Yang mustakil Yang sangat pakar Beliunya Tapi Di situ Imam Ghazali Merasa Kesepian Ngomongin Allah Tapi Tidak Merasakan Allah Ya Bicarain Nabi Muhammad Tapi Kok Nggak bisa Nangis Nggak bisa Rindu Istighfar Menjelaskan Makna Istighfar Dasar Tapi Membuat Kolbu Kita Tersentuh Dengan Istighfar Dia Nggak bisa Maka Imam Ghazali Kemudian Mengalami Kesepian Yang luar Biasa Sehingga Dia tidak Bisa Berbicara Hampir Sebulan Dalam Satu Riwayat Dikatakan Bahwa 15 hari Itu Imam Ghazali Karena hijab Tadi Dia menyadari Kok ada Hijab Dalam Diriku Imam Ghazali Nggak Selamat Sampai Ketemu Seorang Imam Namanya Abu Ali Al Farmadi Atau Farmadi Di Indonesia Ada orang Namanya Permadi Tapi Dia Ini Bukan Ahli Tarekat Sepertinya Ahli Kebatinan Barangkali Dulu Ayahnya Seorang Yang Pernah Terinspirasi Oleh Tokoh Ini Abu Ali Al Farmadi Mengajarkan Zikir Zikir Khofi Baca Nama Allah Di Dalam Kolbu Masukkan Kedalam Kolbu Inilah Yang Saya Telkinkan Beberapa Bulan Yang Lalu Bulan Apa Itu Paman Masih Ingat 6 Bulan Zikir Abu Al Farmadi Yang Saya Telkinkan Dan Itu Nggak Pernah Saya Telkinkan Terbuka Kecuali Di Sekitar Sini Kirom Bagaimana Kiram Apa Namanya Kiram Park Nggak Tahu Juga Kok Bisa Disini Dulu Kita Sembunyiin 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 Saya Menyembunyikan Ijazah Izin Dari guru Saya Sudah Lama Sekali Lumayan Lama Kita Bersembunyi Dengan Penampilan Ngajar Hadis Ngajar Akidah Debat Wahabi Padahal Itu Nggak Saya Banget Udah Nggak Seneng Makanya Sekarang Sudahlah Kita Yang Ini Hajalah Yang Kita Dalami Abu Halil Farmadi Mengajarkan Zikir Allah Allah Di Kolbunya Imam Al Ghazali Atas Dasar Itulah Imam Ghazalikum Dan Nulis Di Kitab Ihya Di Kitab Kimia Saada Di Banyak Kitab Bahwa Menyebut Nama Allah Itu Itu Salah Satu Yang Bisa Membuka Hijab Tapi Ingat Ketika Dibuka Hijab Nama Allah Sendiri Itu Ada Hijab Per Huruf Itu Ada Hijab Bayangkan Ini Ilmunya Abah Guru Satu Huruf Itu Diurai Satu Huruf Itu Ada Hijab Halif Itu Ada Hijab Makanya Aneh Jika Ada Seorang Ilmuwan Atau Kiai Mengatakan Huruf Itu Tidak Ada Makna Sampai Dia Terangkai Berarti Dia Tidak Mengerti Hakikatul Huruf Alif Lam Mim Itu Ada Maknanya Maka Jadi Satu Ayat Alif Lam Ro Apa Lagi Alif Lam Apa Lagi Alif Lam Mim Sod Ada Ham Mim Kaf Hay Ains Sod Itu Ada Maknanya Semua Sayyidina Ali Kalau Doa Doanya Pakai Kaf Hay Ains Sod Apa Yang diminta Jadi Sayyidina Ali Dan Riwayatnya Sahih Diriwayatkan Oleh Ad Darimi As Sagir Ad Darimi Yang Akidahnya Agak Kurang Oke Tapi Dia Menurutkan Ini Kaf Hay Hay Sod Itu Kaf Ada Ada Maknanya Sudah Ya Ini Kaf Sudah Ada Maknanya Ya Dan Jika Ada Hab Haib Menentang Tentang Ilmu Huruf Berarti Dia Sedang Menentang Datuknya Sahib Ratib Ratib Al-Haddad Siapa Namanya Al-Habib Al-Habib Abdullah Al-Haddad Ini Ilmunya Kutubnya Para Haba'id Dalam Kitab Tasbitul Fuad Apa Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad Huruf-huruf Ini Disebut Dengan Huruf Nurani Huruf Huruf Nurani Makanya Ribat Kita kasih Nama Naurani Itu Bacanya Nurani Huruf-huruf Cahaya Dan Dulu Para Sadah Ba'lawiyah Dato Kelampaian Kan Juga Masih Zuryat Masih Said Al-Aidrus Itu Itu Kalau Mereka Zikir Kadang-kadang Pakai Satu Huruf Alif 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 Bidah 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 Zikir Begitu Siapa Sebelum Sampai Ke sana Zikir Paling Afdol Apa Hadisnya Bidah Afdol Zikri La La Ilaha Zikir Yang Paling Tinggi La Ilaha Illallah Ya La Ilaha Illallah Nih Ini zikir Paling Afdol Benar Coba Huruf-huruf Disitu Ada berapa Coba Hitung La Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Benar Ini dalam satu mazhab Gak dihitung Tasdidnya Tanpa ada Huruf Alif Jadi gak La Ilaha Illallah Jadi gak Gak jadi Coba buang Satu huruf Kita buang nih Satu huruf La aja Ini kita buang Jadi gak Gak jahadi dia Kita hapus ini Bacanya apa Jadi pertanyaan Apakah ada Tuhan Selain Allah Atau alifnya kita panjangin Alifnya kita hapus Jadi begini La Maka baca La ilaha Ilallah Di saat kita mesti sadar Mesti sesuai dengan Makharijul hurufnya La Ilaha Beda Beda kalau sudah Jazbah Sudah ekstase Itu bunyinya apa aja Boleh Tapi kalau belum Mesti dikembalikan Kepada Hurufnya La Ilaha Illallah Kan lama-lama Tambah kenceng Boleh Setelah Datang Halnya Kalau belum datang Halnya Gak boleh Jadi satu huruf itu Penting Inti dari La ilaha Illallah Dimana Apa Lait kursi Coba Lait kursi Depannya apa Allahu Allahu La Ilaha Illallah Nah Coba lihat Ngantuk gak Kalau ngantuk Itu bubar deh Coba lihat Allahu La Ilaha Illahu Kalau yang biasa Kita zikir Kenapa La Ilaha Illallah Kita zikir Biasa zikir Begitu Dalam bahasa Arab Lafaz Yang ini Ya Lafaz Illallah Ini disebut Isbat Apa arti Isbat Gak ada Namanya Isbat kan Aman Isbat Itu artinya Menancapkan Menetapkan Dalam Kolbu Kalau Bagi Orang Belajar Talkin Dihentakkan Di dalam Kolbu Itu diisbatkan Maka kita Kalau waktu Talkin Masih ingat gak La Ilaha Ini rahasia Jadi Allah Itu memilihkan Illah Coba baca Ill Ill Menghentak Menghentak Ke bawah Illallah Jadi ketika Ill itu Kita sudah Muhunjam Ke dalam Dada Ini Illallah Illallah Itu namanya Isbat 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 itu ditetapkan Ditancapkan Dalam Kolbu Biji apa Yang ditancapkan Cinta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau sering-sering Banyak-banyak Kolbu kita Luas Senang Aja Kolbu itu Ranahnya Tanahnya Ruangnya Lebih luas Daripada Kirom Lebih luas Ini mah Gak ada apa-apa Lebih luas Dari langit Dan bumi Maka dalam Hadis Kutsi Yang maknanya Disepakati Oleh Ahlullah Para wali-wali Allah Mawasi'ani Ardi Walasamai Tidaklah Dapat Menerima Pandanganku Tajalliku Langit Dan bumi Yang mampu Menerima Cuma Kolbu Hambaku Yang percaya Yang Mengisbatkan Jadi Iman itu Isbat Di kolbu Jadi syarat Orang Talkinnya Sukses Dia harus Percaya dulu Sama gurunya Bahwa gurunya Bersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Kalau enggak Enggak masuk Kalimah Kedalam Kolbunya Nah ini Isbat Namanya Suatu Kali Imam Abu Bakar Ash-Shibli Murid Daripada Al-Junaid Kawan Daripada Al-Hallaj Tapi sebenarnya Shibli ini juga Belajar Kepada Al-Hallaj Kata Imam Ash-Shibli Dia lagi Sekarat Jika aku Mati Jangan Talkinkan Kepadaku Kecuali Nama Allah 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 Bertanyalah Sudah Jangan diganggu Cukup Allah Allah Dia cuma zikir Allah Allah Jadi inti Dari La ilaha Ilallah Apa Lafaz Allah Namun Baca Allah Itu Kalau tidak Ditalkinkan Tidak ada Tekniknya Enggak ada Rasa Juga Enggak ada Rasa Juga Karena Hurufnya Itu Ada Rahasia Ada Cahaya Di situ Satu Huruf Itu Ada Rahasia Di situ Nanti Kita Buka Coba Lihat Allah Di Ayat Kursi Dan Ayat Kedua Ali Imran Allah Nya Taruh Depan Allah La Ilaha Ilahu Sekarangnya Nama Allah Diganti Dengan Hua Ini kita Benerin Dikit deh Hu Hu itu Huwaw Dalam bahasa Arab Itu cuma Zaidah Asalnya Cuma Begini Atau Begini Aja Silahkan Cari Kalau yang Pakar Bahasa Arab Silahkan Di cek Apa Fungsi Waw Di situ Jadi Asalnya Cuma Hu Hu Itu Kembali Kepada Lafaz Allah Jadi Dia balik Lagi Sini Apa Arti Hu Apa Mana Hu Kalau Terjemahan Biasa Apa Bahasa Inggris He Cocok Logi Hu He Cocok Apa Cocok Logi Tahu Dia Jawab Sendiri Hu He Hua Tapi Dari dulu Kita bacanya Hu Salah Setelah Wiridan Kami Yang Kami Dapat Dari Kecil Itu Tiga Ayat Terakhir Surah Al-Hashar Hu Wallahu Lathila Ilaha Illahu Bener Suka Nggak Baca Itu Itu Orang Kalau Baca Itu Pagi Dan Sore 70.000 Malekat Membersamai Dia Malekat Apa Malekat Hadam Nyahu Tuh Nggak Tanggung Tanggung Hadam Nyahu Itu Malekat 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 Tinggi Bukan Malekat Sufliyin Bukan Malekat Bumi Malekat Langit Langsung Bahkan Di atasnya Langit Langsung Karena Hu Apa Gerangan Yang Ada Pada Lafaz Hu Yang Merupakan Inti Dari Kalimat Allah Jadi Orang Baca Nama Allah Bacahu Itu Sama Allahu Maka Ada Zikir Hu Allah Ada Allahu Bener Nggak Udah Ada Ada Yang Jelasin Ini Nggak Sebelumnya Paman Belum Tapi Saya rasa Abah Guru Dulu Sudah Sering Jelasin Ini Kita Mengulang Lagi Apa Yang Terpendam Yang Sudah Lama Karena Beliau Sudah Lama Secara Jasadi Meninggalkan Kita Tapi Insyaallah Secepera Spirit Secepera Rohani Beliau Tidak Akan Meninggalkan Wali Wali Itu Jika Dia Wafat Dia Lebih Cepat Memberikan Madat Kepada Muridnya Dengan Izin Allah Daripada Dia Lagi Hidup Lagi Hidup Punya Anak Istri Punya Kerjaan Punya Balak Punya Urusan Punya Wirit Yang Harus Dia Kerjain Tapi Kalau Dia Sudah Wafat Itu Al-Madat Yang Allah Berikan Kepada Mereka Dijamin Dengan Lafaz Ahyaun Indah Rabbihim Mereka Hidup Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ini Hubungannya Jadi Who Itu Adalah Inti Daripada Lafaz Kalau Zikir La Ilaha Ilallah Zikir Paling Afdal Karena Ada Satu Huruf Ini Who Itu Coba Ambil Lafaz Buang Itu Bunyi Kalau Pake Idung Buang Kalau Dibunyiin Dikasih Huruf Itu Itu Bunyinya Apa Kalau Dikasih Huruf Apa Alif Atau Ba Atau Ta Atau Ha Itu Apa Kira-kira Yang pas Apa Ha Maka Huruf Itu Salah Zikir Nafas 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 Jadi Jika Kita Buat Apa Yang disebut Oleh Para Ulama Al Ismul Azam Nama Allah Yang Agung Semua Nama Allah Yang Agung Terkumpul Dalam Nama Allah Nama Allah Itu Kalau Orang Lagi Udah Sakar Tul Maud Gak Bisa Baca Nama Allah Gak Bisa Dia Maka Kita Dengar Nafasnya Dia Baca Apa Di Dalam Ahl Ilmu Zikir Ini Dibunyikan Itu Dibunyikan Maka Percaya Atau Tidak Membaca Hu Itu Sama Dengan Baca La Ilaha Illallah Tapi Bukan Pahalanya Maknanya Karena Hu Itu Adalah Inti Atau Ujung Daripada Lafaz La Ilaha Illallah Kalau Orang Dia Nampai Di Ujung Nampai Dia Balik Itu Jawaban Imam Ashibli Jawaban Imam Ashibli Namun Kita Berdoa Kalau Kita Wafat Semoga Dengan Kalimat Yang Sepurna La Ilaha Illallah Habis itu Mau pakai Allah Hu Bebas Yang penting Ada syariatnya Dulu Maka Kita Bagilah La Ilaha Illallah Ini Zikir Lisan Ini Lisan Allah Itu Kolbu Hu Itu Zikir Apa Mau dikasih Nama Ini Zikir Nafas Zikir Nafas Coba Baca La Ilah Allah Kalau Masuk WC Makruh Enggak Makruh Bener Kalau Lagi Sholat Kita Baca Apa Masuknya Allahu Akbar Kenapa Apakah Allah Akbar Padahal Afdull Zikri La Ilaha Allah Maka Ini Untungnya Kalau Orang Tahu Nafasnya Maka Dia Bisa Berzikir Dengan Nafasnya Jadi Kita Ini Bisa Berzikir Tanpa Menyebut Itulah Zikir Hu Ya Oleh Al-Qutub As-Shahir Sheikh Muhammad Bin Abdul Karim Sama Beliau Mengajarkan Zikir Itu Dengan Tahan Nafas Diambil Lidahnya Dikunci Lalu Kolbunya Bacahu Allah Gitu Apakah itu Bid'ah Enggak Bid'ah Dari Mana Kul Hu Wallahu Ahad Adalah Fas Hu Wallah Enggak Coba Lihat Kul Wallahu Ahad Katakan Hai Muhammad Hu Wallah Ahad Ini bisa dibagi satu Ini Zikir Sendiri Ini Sendiri Ahad Sendiri Ya Ini sudah 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 Tiga Zikir Ini digabung Sudah Jadi Empat Digabung Lagi Hu Wallahu Ahad Sudah 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 Jadi Bagi Ahli Zikir Ahli Rohani Lafas Begini Itu Emas Semua Di Peretelin Satu Satu Juga Bermakna Saya Punya Seorang Guru Zikir Zikir Hu Hu Itu Hu Naik Hu Turun Hu Naik Saya Ketemu Seseorang Yang Yang Dia Terkenal Di Dunia Keartisan Yang Suka Memberikan Hiburan Bagi Kita Saya Tidak Udah Sebut Itu Zikirnya Hu Allah Tadi Tadi Udah Lima Itu Dibalik Allahu Udah Enem Hu Ahad Udah Tujuh Banyak Zikir Itu Bisa Jadi Oleh Ahli Ilmu Zikir Gak Ada Di Quran Itu Yang Dibuang Satu Huruf Itu Bermakna Satu Huruf Bermakna Dan Satu Huruf Itu Cahayanya Masya Allah Di Antara Huruf Huruf Itu Yang Paling Tinggi Adalah Huruf Huruf Yang Disebut Dalam Huruf Mukata'ah Alif Lamim Alif Lamra Itu Paling Tinggi Itu Oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad Disebut Dengan Al-Huruf An Nuraniyah Huruf Huruf Cahaya Huruf Huruf Cahaya Dan Disebutkan Oleh Beliau Dulu Para Sahabat Nabi Kalau Kalau Mereka Dagang Abdurrahman Bin Auf Itu Seorang Kontraktor Juga Seorang Bisnis Kalau Bawa Barang Antar Antar Negara Dia Tulislah Semua Huruf Huruf Alif Lamim Alif Lam Alif Alif Semua Ditulis Lalu Dia berdoa Ya Allah Berkah Huruf Huruf Cahaya Ini Maka Jagalah Barang Barang Kami Dan Itu Gak Ada Barang Yang Terganggu Yang Dirusak Satupun Gak Ada Perompak Satupun Apakah Habib Abdullah Al-Haddad Ngaco Halu Kan Enggak Itu Hakiki Itu Hakiki Semua Ya Kembali Ke hijab Ya Apabila Kita Berzikir Berzikir Merasakan Satu Getaran Jangan Jangan Merasa Seneng Dulu Getaran Itu Namanya Hijab Cahaya Bisa Nangis Waktu Talkin Kemarin Banyak Nangis Ya Jangan Seneng Dulu Nanti Dalam Tangis Itu Ada Syaiton Yang Dulu Bertahun Tahun Bisa Nangis Dia Sudah Tahu Pengalaman Kita Di Dalam Kolbu Makanya Zikir Tadi Ada Zikir Lisan Ada Zikir Kolbu Zikir Nafas Semuanya Harus Diisi Kalau Enggak Syaitan Masuk Apa Kata Syaitan Waduh Kamu Suci Sekali Hatinya Zikir Kok Bisa Nangis Kolbumu Sangat Bening Pernah Ngerasa Gitu Nggak Terus Pura-pura Ngambil Ini Gini Nah Biar Kedengeran Nama Orang Biar Kedengeran Nama Orang Samping Samping Saya Orangnya Nangis Hatinya Tersentuh Hati-hati Itu Cahaya Tapi Dalam Cahaya Itu Ada Hijab Apa Yang Terasa Saat Itu Merasa Diri Suci Itu Namanya Ujub Maka Imam Ibn Barok Saya Pernah Membahas Ini Di Luar Mengatakan Ada Satu Riwayat Kata Beliau Nangis Itu Ada Sembilan Macam Ada Sembilan Macam Tangisan Semuanya Ria Kecuali Satu Tangis 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 Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Orang nikah Nangis Orang cerai Nangis Lahir Anak Nangis Mati Bapaknya Nangis Itu Nangis Biasa Maha Sabah Bisa Nangis Kejepit Kakinya Nangis Apalagi Putus Cinta Nangis Cintanya Diterima Nangis Banyak Tangisan Kata Sembilan Itu Bukan Menunjukkan Batasan Menunjukkan Banyak Tangisan Itu Banyak Tapi Cuma Satu Tangis Yang Diterima Allah Itu Tangis Kena Takut Kepada Allah Takut Ini Bisa Didapat Dengan Menyebut Namanya Mengenalnya Ada Orang Kayak Kita Ini Mungkin Yang hadir Ini Hatinya Suci-suci Amin Senong Aja Dibilang Suci Ada Orang Dari Kecil Seakan-akan Gak Pernah Masyiat Tapi Gak Pernah Bisa Nangis Maka Disitulah Perlu Ada Hijab Yang Kedua Kegelapan Ini Kan Cahaya Taat Dari Kecil Ilmu Nyantri Ikut Majelis Zikir Ada Orang Gak Bisa Tersentuh Dia Sudah Taat Tapi Dia Bingung Kok Sholat Kok Gak Ada Rasa Kok Zikir Ikut Pengajian Tapi Kok Masih Gelisah Orang Orang Seperti Ini Ketika Melihat Pas Zikir Pas Talkin Dilihat Samping Kok Nangis Depannya Nangis Kirinya Nangis Kok Dia Gak Nangis Disitu Dia Merasa Sesuatu Apa Yang Salah Dalam Diriku Berdoa Lah Dia Ya Allah Kenapa Hatiku Keras Sekali Besok Allah Jawab Doanya Allah Takdirkan Dia Diuji Dengan Hijab Kegelapan Kalau Orang Taat Sekarang Dia Maksiat Wah Keenakan Maksiat Tapi Selesai Maksiat Syaitan Pergi Syaitan Ngetawain Dia Dia Kemudian Sadar Ya Allah Saya Barusan Maksiat Dia Segera Pulang Dia Ambil Sajadah Dia Mandi Mandi Taubat Dan Kemudian Sholat Taubat Baru Saja Takbir Matanya Langsung Meleleh Tuh Dalam Kegelapan Ada Cahaya Sebagaimana Dalam Cahaya Ada Kegelapan Maka Nggak boleh Putus Asa Kalau Maksiat Sebagaimana Nggak boleh GR Sok Suci Kalau Taat Itu Maknanya Ini Yang Berkali-kali Dikalamkan Imam Nota Sekandari Maksiatun Aurasad Dillan Orang-orang Yang Maksiat Lalu Menghasilkan Rasa Hina Wankisaran Hatinya Kayaknya Remuk Itu Kadang-kadang Lebih Baik Ini bukan Nyuruh Masyiat Saya Tidak Nyuruh Masyiat Besok Lebih Baik Kadang Daripada Taat Tapi Membuat Istiqbar Orang Orang Sombong Terbayang Tadi Kalimat Begini Hijab Dalam Hijab Ini Dalam Hijab Cahaya Itu Ada Hijab Yang Lain Ada Hijab Lain Berlapis Terus Beginilah Terus Nggak Nggak Ada Habisnya Jadi Dalam Cahaya Itu Ada Gelap Dalam Gelap Itu Cahaya Selalu Coba Rasakan Solat Subuh Besok Pagi Pulang Tetangga Kita Nggak Solat Subuh Dalam Hati Ngomong Apa Munafik Nabi Ngomong Solat Yang Paling Berat Itu Bagi Orang Munafik Solat Isya Dan Subuh Sepertinya Dia Munafik Antum Solat Tapi Solat Yang Bercahaya Itu Di Dalamnya Ternyata Ada Kegelapan Maka Hati-hati Ya Karomah Karomah Itu Gelapnya Lebih Dasyat Daripada Taat Biasa Maka Saya Sering Dengar Orang Ngomong Nggak Ada Orang Lebih Sakti Daripada Saya Itu Saya Sering Nengor Orang Begitu Berarti Tertipu Dengan Karomah Dia Lupa Karomah Itu Sendiri Bahasa Arab Itu Artinya Kemurahan Allah Allah Pemurah Kepadanya Berilah Dia Karomah Kalau Allah Enggak Pemurah Enggak Dikasih Dia Lupa Dengan Itu Maka Maka Suatu Kali Ada Seorang Murid Dahulu Dapat Ijazah Dari Gurunya Kamu Solawat Nih Ntar Ketemu Nabi Solawat Dia Bertahun Tahun Nggak Ketemu Nabi Sampai Dia Kemudian Hampir Syak Tapi Dia Ingat Wajah Gurunya Nggak Jadi Syak Dia Solawat Lagi Solawat Lagi Solawat Ribuan Udah Ngapain Hitungan Ngitungnya Cuma Sampai Seribu Kalau Seribu Dia Nggak Hitung Ketika Suatu Hari Hari Jumat Mau Berangkat Jumatan Si Murid Ini Mau Solat Duhah Tertidur Mau Wiridan Mau Salawat Seribuan Tertidur Dalam Tidurnya Dia Bertemu Rasulullah Sallallahu Bangun Tidur Ini Cerita Pendeknya Dia Bingung Saya Solawat Selama Ini Kok Nabi Nggak Ketemu Ketemu Giliran Tertidur Kok Nabi Ketemu Gimana Itu Pak Dibukalah Kitab Al-Hikam Ketemu Dikad Al-Hikam Kenapa Allah Memberikan Warid Itu Namanya Warid Warid Itu Anugrah Dari Allah Bukan Bersamaan Wirit Supaya Seorang Murid Tidak Merasa Dia Mendapatkan Warid Karena Wirit Jadi Ini Jawaban Bagi Yang Sudah Beramal Selama Ini Yang Amalin Solawat Ini Solawat Itu Pengen Kaya Baca Wakiah Kok Nggak Kaya 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 Tapi Bukan Kaya Kenapa Karena Kita Diberikan Warid Anugrah Bukan Karena Wirit Itu Tapi Karena Allah Memang Ingin Memberi Kapan Allah Ingin Memberi Di Saat Hamba Sudah Siap Untuk Menerima Ya Di Saat Hamba Sudah Siap Untuk Menerima Jadi Kalau Dapat Wiridan Zikiran Dari Guru Dari Mursyid Amalkan Aja Maka Dulu Kita Punya Password Masih Ingat Nggak Waktu Talkin Kita Bacain Ilahi Anta Maqsudi Hapal Ya Coba Baca Sama-sama Ilahi Anta Maqsudi Waridhaka Matlubi Ya Allah Hanya Engkau Tujuan Kami Hanya Ridhomu Yang Kami Cari Allah Ridhonya Apa Ridhonya Sekarang Nggak Dapat Rasa Udah Ridhonya Kan Tuhan Kita Bukan Rasa Allah Sekarang Ridhonya Kita Ini Kemudian Kalau Zikir Hambar Ridhonya Bukan Berarti Guru Kita Nggak Sakti Kok Nggak Ada Rasa Bukan Salah Guru Bukan Salah Siapa Emang Allah Lagi Nggak Mau Ngasih Kita Datang Nih Misalnya Ada Yang datang Bawa Proposal Ke Paman Birin Udah 30 hari Nggak Dikasih-kasih Itu berani Nggak Bentang Paman Mirin Eh Paman Gue udah Kasih Proposal Kok Nggak Dikasih-kasih Juga Kok Nggak Dibalas Berani Nggak Am Makhluk Nggak Berani Masa Nggak Berani Dan Berapa Banyak Orang Ngomong Sekarang Saya Sudah Doa Sekian Kali Kok Allah Nggak Kasih Itu Hijab Jadi Doa Itu Sendiri Bisa Jadi hijab Di Saat Doa Jadi hijab Apa Kata Nabi Hadis Kudsi Siapa Yang Sibuk Dengan Mengingatku Berzikir Kepadaku Sehingga Dia Tidak Sempat Berbohon Meminta Kepadaku Aku Aku Akan Berikan Kepadanya Apa Yang Diminta Oleh Orang Orang Yang Meminta Yang Meminta Belum Bertergasi Karena Dia Bentak Bentak Allah Ya Ada Lagi Yang Ngomong Saya Sudah Sholat Saya Sudah Zikir Tapi Kok Nggak Dapat Kerjaan Juga Loh Apa Rusanya Dia Sholat Zikir Di atas Sejadah Kalau Mau Cari Kerja Dia Jalan Di Muka Bumia Allah Itu Dua Hal Yang Berbeda Jangan Disama Samain Apalagi Yang Lagi Cari Jodoh Lagi Cari Jodoh Duduk Di Atas Sejadah Nggak Cukup Harus Kemudian Ngomong Bersilatur Rahim Para Jomloan Dan Jomlo Wati Selamat Jomlo Hijab Ini Kita Ambil Satu Tadi Kita Ambil Hijab Ini Hijab Zikir Ini Teman Teman Hijab Yang Sangat Tebal Sekali Itu Hijab Zikir Tebal Sekali Maka Zikir Itu Banyak Zikir Itu Sangat Banyak Tapi Hijab Nya Hijab Cah Cahaya Dulu Waktu Saya Berhalwat 40 Hari Kami Diuji Oleh Guru Guru Kami Mursyid Mursyid Kami Jadi Disuruh Zikir Malam Hari 12 Ribu Kali Sekian Besok Pagi Nah Nanti Dilihat Ujiannya Besok Pagi Atau Sore Sore Kita Mau Berbuka Nanti Pada Ngobrol Waduh Hari Ini Saya Ngantuk Sekali Kenapa Malam Tadi Zikir 12.000 Kali Tujuh Jadi Hijab Gak Dia Zikir 12.000 Kali Tujuh Itu Cahaya Tapi Dia Sebut Zikir Itu Jadi Gelap Namanya Ujub Ada Lagi Satu Lagi Wah Banyak Amat Zikir Itu Saya Belum Sampai Seribu Itu Sudah Fana Padahal Dia Ketiduran Ngorok Tau Tau Sudah Subuh Ketiduran Disebut Fana Tau Fana Karam Tenggelam Dalam Nama Allah Enggak Dia Enggak Enggak Tenggelam Dia Ketiduran Lucemen Baru Enggak Nyampe Saya Seribu Sudah Sudah Hilang Sudah Fana Mas Setujuh Kali Doblas Seribu Enggak Fana Fana Ada Satu Yang Diam Yang Diam Ini Merasa Gue Diam Aja Kata Guru Enggak Boleh Pamer Ini Yang Paling Bener Dia Merasa Bener Maka Hari Itu Enggak Ada Yang Lolos Satu Pun Enggak Ada Yang Lolos Malam Besok Zikir Lagi Terus Adalah Sepuluh Hari Saya Enggak Tau Saya Lolos Pak Enggak Kenapa Bisa Begitu Ternyata Iblis Yang Dulu Namanya Azazil Itu Ahli Zikir Dan Saya Udah Sering Membahas Itu Azazil Berzikir Berapa Lama 18 Ribu Tahun Ada Yang Pernah Zikir Selama Itu Kayaknya 18 Menit Sudah Langsung Fana Ya 18 Menit Zikir Langsung Hilang Tahu Tahu Sudah Subuh Ya Orang Ketiduran Disebut Fana Enggak Fana Enggak Begitu Fana Fana Ada Yang Diingat Sebelum Fana Getarannya Dahsat Sekali Ketika Kalimah Itu Sangat Berat Baru Namanya Fana Kayak Pingsan Karena Kalimah Itu Berat Dulu Sayyidina Musa Minta Ini Kisah Yang Sudah Sering Saya Bacakan Minta Supaya Dikhususkan Kalimah Tapi Allah Cuma Kasih La Ilaha Ilallah Minta Lagi Allah Khususkan Apa Kata Allah Ya Musa Ini Kalimah Engkau Timbang Dengan Langit Dan Bumi Lebih Berat Kalimah Itu Kolbu Kita Belum Siap Masuk Kalimah Itu Pingsan Maka Zikir Itu Jangan Hanya Dengan Jantung Jangan Hanya Dengan Otak Gak Kuat Itu Yang Membuat Seseorang Bisa Hilang Dalam Zikir Maka Berzikirlah Dengan Kolbu Kolbu Sanggup Menahan Derasnya Kalimat Allah Ya Jadi Sekuat Apapun Kalimat Allah Itu Datang Dia Akan Sanggup Tapi Bergetar Getar Namanya Ekstase Kalau bahasa Orang Kampus Kalau bahasa Sini Apa Ya Orang Kalau zikir Badannya Gerak Itu Namanya Apa Tau Nggak Namanya Apa Orang Banjar Nyebutnya Apa Mas Mas Bok Pikirkan Mas Mas Bok Sholat Ya Bolehlah Mas Bok Atau Mas Bok Itu Mungkin Dari Kalimat Sabak Kalau Di Sumatera Dulu Di Kampung Saya Kita Nyebutnya Jazab Jazbah Ketarik Ketarik oleh kalimah itu. Bayangkan, ini kalimah masuk ke bumi, ancur bumi. Maka dalam kacamata ma'rifatullah, jika ada longsor di satu tempat, itu berarti Allah bertitah di bukit itu atau di tanah itu, maka dia jadi longsor. Pasti ada sebabnya. Itulah makna, kalau diturunkan Quran ke gunung, ancur lebur. Jadi di kolbu kita ada nama Allah satu saja. Dan istiqomah nama ini ditahan di dalamnya sampai mati. Itu nama lebih berat dari langit dan bumi. Tapi ada satu rahasia, teman-teman. sahabat-sahabat semua. Yang ditimbang itu amal. Jadi nanti di akhirat ada namanya mizan. Apa arti mizan? Timbangan amal. Anggaplah ini timbangannya. Ini timbangan hanya menimbang amal. kalau enggak amal dia enggak timbang. Maka apa saja amal kita ditimbang. Yang enggak sanggup ditimbang oleh mizan, ada. Kalimah Allah masih bisa ditimbang. Masih bisa ditimbang. Ini yang disebutkan dalam hadis Imam Bayhaki. Ada orang bermaksiat sepanjang hidupnya sebelum meninggal dia tobat di tangan seorang wali. Meninggal. Sebelum mati dia tobat. Di tangan seorang wali, wali ini mengajarkan nama Allah. Maka dia meninggal di kolbunya cuma ada satu modal. yaitu lafaz al Allah. Di riwayat Imam Tirmizi la ilaha illallah. Jadi ini gabung sama saja. Ditimbanglah semua amal buruknya. Ditaruhlah di sini. Ternyata amal buruknya sepanjang hidupnya. Dicari amal baiknya enggak ada. Nyapa orang enggak. Ada orang nyapa dia bilang apa lo lihat. ada orang bantu dia bilang yang soa-soaan enggak juga bisa. Malah nyuruh. Lebih dari itu. Malah nyiksa orang dia. Enggak pernah baik ke pasangannya, enggak pernah baik ke anaknya, enggak pernah baik ke tetangganya. Semua orang dia sakiti. Tapi di hatinya gelisah dia mengatakan ini enggak benar cara hidup begini. Maka dia datang kepada seorang wali. Wali ini mengajarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah ditimbang kira-kira kalau amal baiknya ini kan baik nih. Enggak ada isinya. Yang berat yang mana? Yang buruk. Ketika amal buruknya berat. Malaikat azab sudah siap. Nikat dia dengan ikatan dari api neraka. Udah siap nih. Tahu-tahu Allah berfirman. Wahai para malaikatku. tunggu. Buka dulu kolbunya. Buka dulu dadanya. Siap tahu ada sesuatu di dalam dirinya. Dibukalah dadanya. Ternyata jantungnya menyebut nama Allah. Itu yang dia pegang sampai sebelum mati. kata Allah ambil itu. Ambil itu jantung pindahin ke timbangan. Lebih berat mana? Lebih berat nama? Allah. Maka yang sudah ditalkin beberapa bulan yang lalu tolong diamalkan itu walaupun 40 kali ada sholat. Habis sholat diam sebentar. Istighfar, baca fatiha, tawasul yang kita mau nabi, abagurus, kumpul, ceh saman atau siapapun yang jadi guru kita. Lalu kemudian kita zikir sebentar. Allah. Allah. 40 kali aja. Kalau lagi sibuk 7 kali. Tapi pelan-pelan kita gak cari angka di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini yang kita cari adalah kualitas. Ada yang gak bisa ditimbang. Itu nama Allah masih bisa ditimbang. Apa yang gak bisa ditimbang? Ilmu. mengenai Allah. Makanya di dalam Al-Quran kita sering baca habis maghrib. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal Allah bersaksi Allah bersaksi dengan ilmunya. Dan para malaikat serta orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu ini gak dapat ditimbang oleh mizan. Jadi yang ditimbang cuma amal. Ilmu tidak bisa ditimbang. oleh karena itu surat Muhammad ayat 19 fa'lam annahu la ilaha illallah maka ilmu ilah oleh ilmu sebelum mengatakan la ilaha illallah. la ilaha illallah masih bisa ditimbang. Tapi ilmunya gak bisa ditimbang. Ini yang jadi PR kita ke depan. Maka ilmu kita jalan pulang kepada Allah adalah mengenal siapa Allah itu. Itulah jalan pulang. Itulah jalan pulang. Dan saya merumuskan dengan izin Allah dan isyarat dari guru-guru yang kita sebut Haikal Ma'arif. Haikal Haikal Ma'arif itu artinya Haikal Ma'rifat. Kata orang Banjar apa? Ilmu ketuhanan. Tapi ini gak tinggi-tinggi amat ya. Ini yang tinggi cuma gayanya aja. Itu yang kita baca tadi. Haikal Ma'rifat. Apa bacaannya? Ahad Zatullah Ahmad Ruhullah. Ini dia. Muhammad Muhammad ini biasa yang dikenal itu Nurullah. Ini yang biasa dikenal. Tapi kemudian ini boleh diganti dengan Habib Habibullah. Muhammad Nurullah inilah yang menjadi ilmu yang disebut Ma'rifat Nur Muhammad. ilmunya orang Banjar itu. Dari zaman Datu Kelampayan sampai sekarang itu yang diolah terus sampai sekarang. Barangkali itu rahasianya kenapa banyak orang namanya Nur di sini ya. Mungkin Tafaulan namanya. Ingin dapat keberkahan daripada Nur Nabi Muhammad Sallallahu 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 Ini tiga di belakang di belakangnya masih ada satu lagi. Al-Mahdi Khalifatullah. Tapi tiga ini cukup. Ini disebut dengan Haikal Ma'rif. Boleh saya sebut dengan GPS jalan pulang. Ya. GPS. Beginilah tulisannya. peta map jalan pulang itu ini. Ahadatullah Ahmad Ruhullah Karena Al-Mahdinya belum muncul gak wajib dibaca. Tapi kalau nanti sudah muncul karena sekarang sudah banyak yang ngaku jadi Al-Mahdi bener gak? Dan Al-Mahdi itu remusnya satu. Zuryat Rasul Sallallahu 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 Jadi bisa jadi dari Banjar ntar ngaku-ngaku. Bisa jadi dari Pontianak bisa jadi dari Jawa bisa jadi dari Hadromaut bisa dari mana-mana nanti orang. Pakistan sudah ada yang ngaku. Di Mesir sudah ada yang ngaku. Di Marokko sudah ada yang ngaku. Di Indonesia sudah ada yang ngaku. Di mana-mana sudah ada yang ngaku. Nah kalau gak mengerti Haikal Ma'rifat kita gak tahu yang mana sebenarnya petanya. Maka mencari Al-Mahdi bukan mencari fisiknya hidungnya mancung jidatnya lebar seperti hadis sebut Daud. Itu nanti setelah Islah baru ketahuan. Ada namanya Islah Al-Mahdinya dibenerin. Berarti Al-Mahdinya sekarang lagi gak bener. Kita gak tahu dimana kan. Allah tutupin dimana, Allah rahasiakan dimana. Bisa jadi orang yang kita kenal selama ini bisa jadi bukan. Yang penting zuriat Rasulullah Sallallahu alaihi salam. Habis ini kayaknya banyak zuriat Nabi yang bakal ngaku nih. Waduh memancung nih ya. Jidat lebar waduh. Tapi yang saya tahu para habaib itu takut. Ngaku Habib aja takut. Saya gak pantas jadi Habib malah gitu ngomongnya. Ini Habib yang asli ngaku gak pantas jadi Habib gimana ngaku pantas jadi Al-Mahdi. Ini urayan ini teman-teman sahabat-sahabat semua yang hadir malam ini jam 8 jam 12 masih kuat. Serius. Beneran. Kalau ya kita buka pintu pertama hijabnya. Habis ini ada pintu pertamanya. Ini baru Haikal Ma'arifnya. Pintu pertama hijabnya ini aja ya oleh-oleh sebelum selesainya oleh-oleh itu sudah kita praktekkan waktu kita talqin. Jadi hijab apa saja apa saja jadi anggaplah kita akan menuju Allah. Maka banyak tangga-tangga disini jalannya macam-macam untuk menuju kepada Allah sebenarnya Pintu gerbang pertamanya disini itu bernama At-Tawbah. Tapi bukan seperti yang kita bayangkan. Sofullah 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 bukan itu. At-Tawbah. Taubat. Itu pintu hijab pertama. Mau pulang kepada Allah ini pintu hijab pertamanya. Taubat. Apa arti Taubat? Selama ini kan orang bilang kalau sudah Taubat enggak boleh maksiat. Maksiat itu enggak boleh sebelum dan sesudah Taubat. Salah itu kalau tadi itu. Kata kawan kita gimana? Kalau sudah Taubat enggak boleh maksiat berarti sebelum Taubat boleh dong. Itu tipuan setan. Itu yang ngomong setan yang dipinjam lisan ustad. Ustadnya enggak nyadar. Dia lagi dipinjam. Karena setan itu mengalir di seluruh tubuh kita. Di pembuluh darah. Di lidah ini ada setan. Sebelum kita kajian kita wajib berlindung kepada Allah. Bertawasul kepada Rasulullah. Ini menurut saya loh ya. Maka kita diam dulu sebelum ta'lim. Supaya darah kita ini enggak diganggu oleh syaitan. Apa kata syaitan tadi? Lewat dai yang kesurupan setan? Maaf nih kalau ada yang kesurupan setan ya. Itu kesurupan begini lebih bahaya daripada kesurupan ngamuk-ngamuk. Karena kesurupan begini kita bacain ayat dikeluarin dalil sama dia. Kalau yang kesurupan tinggal diginiin dikit selesai. Bentar paling lama satu menit dua menit beres. Tapi kalau begini bertahun-tahun dia bisa enggak beres. apa kata dia? Kalau sudah tobat enggak boleh. Maksiat keliru begitu. Maksiat itu enggak boleh sebelum tobat, saat tobat, dan setelah tobat enggak boleh. Faham ya? Terus kalau kita terjebak, itulah cerita. Kalau saya melakukan maksiat dengan tidak ada iktikat bahwa itu halal, maka masih muslim. itu yang kita tobatkan. Maka at-taubah itu maknanya adalah an-nadem. Nadamun. Apa arti nadamun? Menyesal. Jadi menyesali sebelum nyawa berpisah dengan badan. itu yang disebut nadamun. Maka as-sulut taubah an-nadamun. Mengaku kepada Allah bahwa kita sudah salah jalan. Nah, ini yang paling penting. Nadamun itu menyesal. Besok terjadi lagi. Itu urusan besok. Kan kita enggak tahu masa depan kita. Ada yang tahu besok taat temah sihat? Ada enggak? Itu kan bagian dari ilmu gaib. jangan kemudian berbicara yang gaib. Kita enggak tahu kalau Allah enggak kasih tahu. Mungkin enggak besok orang yang tobat malam ini maksiat lagi? Mungkin enggak? Ini kata kuncinya mungkin. Sebagaimana dia mungkin tetap taat. Benar enggak? Kemungkinannya sama. Maka Allah berikan di dalam diri orang ini namanya kasab. Usaha untuk memilih. Ini yang kita pertanggungjawabkan nanti. Nah tobat itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan tobat ya. Taubat apa? Sambel. Bukan enggak masuk. Itu tobatnya banjar itu. Taubat pertama. Apa tobat pertama? kita kalau bahingin tobat pasti dari dosa yang zohir. Benar ya? Dari mabuk, zina, korupsi, mata jelalatan. Ya enggak? Cuma gitu doang. Emang gitu doang? Terus Nabi kenapa masih tobat 100 kali? 70 kali? Apa Nabi jelalatan matanya? Apa Nabi korupsi? Kan enggak. Terus Nabi tobat dari apa? Berarti ada yang ditobatkan Rasulullah bukan dosa yang zahir. Maka tobat yang pertama kita boleh sebut taubatul awam atau tobat zahir. Ini awam. Tobatnya dari dosa yang zahir. Orang awam mengira kalau sudah tobat di bab ini sudah selesai. Sudah suci. maka jangan heran banyak orang awam ini sok suci. Banyak orang awam berani bentak kiai. Nanti di akhir zaman ini sudah mulai-mulai orang awam bentak kiai. Hantum akan lihat enggak lama lagi. Guru-guru kita mu'alim mu'alim kita kiaiki kita habaib kita nanti dibentak oleh mereka. Cuma karena berda politik beda torikot beda mazhab beda faham nanti dibentak. Bentaknya enggak tanggung-tanggung pakai takbir soleh bener kan? Allah waakbar yang ditakbirin kiai ahli wirid. Yang ditakbirkan seorang kiai yang di kolbunya Allah sudah maha besar. Ya mantullah nama Allah itu. Imam Ash-Shah Rastani mengatakan kelompok teroris atau khawarij mereka itu merasa sudah suci zahirnya. Mereka menjaga diri daripada dosa-dosa yang zahir ini. Tapi mereka tidak menjaga dirinya dari dosa yang batin. Maka ada tobatnya khawas. Tobatnya khawas dari dosa yang batin. Batin ini kita sebut bukan kolbu ya nafsiah. Nafsiah ini saya sudah sering jelaskan masih ingat kak? Karakter diri ada diri yang cenderung kepada kebinatangan ternak maka sifat nafsiah yang muncul serakah. bahasa kitanya tamak benar. Itu bahasa kita apa bahasa harap itu? Tamak tomak ya. Apalagi syahwat itu nafsiah bagian-bagian kebinatangan kebinatangan ternak. Siang tadi kita puasa apa yang kemudian sedang dididik di situ itu emosi. Jadi dosa daripada emosi nah ini yang kemudian lagi coba dibenerin. Hari ini masih emosi gak? Ada komentar orang di Facebook di WA emosi gak? Wah masih belum lolos itu. Ya? Enggak jangan bales. Kata Nabi jika ada orang mencacimu syatamahu awqatalahu falyakul ini so'ib ada orang nyerang kamu ngata-ngatain kamu tolong katakan saya sedang so'ib apa arti so'ib? Sedang menahan ini semua ini emosi nah ini namanya sifat sifat buas emosi perasangka coba siang tadi walaupun puasa pernah berperasangka gak sama orang di depan kita lagi naik motor naik mobil pernah ada? Tuh udah rusak puasanya udah gak diangkat gak diangkat serius gak diangkat sama sekali kan puasa mau naik tanpa hijab kepada Allah puasa itu gak dihijabnya nah ketika ini terjadi ini menjadi hijab inilah hijab serakah syahwat emosi prasangka nah ini hijab kegelapan ada hijab cahayanya disini nah hijab cahayanya gimana? puasa nih temen kita di kantor gak puasa kita bilang alin raka kau padahal kan kita bisa berbaik sangka kamu sakit gula ya? kan bisa begitu atau sakit gila kan bisa begitu kan? bisa jadi bisa dibalik kenapa kita gak membaliknya? yang paling berat kalau yang berbuka itu orang yang dianggap wali pernah gak ketemu wali buka puasa siang hari? saya ketemu pak itu saya sempat ragu sama dia tuh ini beneran wali tapi ternyata teringat ada satu kalam yang dinukil imam sya'roni dinisbatkan ke abu hanifa tapi saya yakin ini bukan kalam abu hanifa kalau ada seorang muslim atau seorang wali seorang mu'min berkata sesuatu melakukan sesuatu harus kita takwil maksudnya kita husnuzon kepadanya dengan 70 makna alternatif jadi kalau kita ngeliat misalnya nih lagi puasa terus temen kita jalan sama seorang perempuan yang menurut kita mungkin waktu dia nikah kita gak diundang wah selingkuhan baru nih kita lagi puasa itu dulu sekarang prasangka itu yang paling gawat adanya di dunia sosial media sosmed ada orang-orang atas nama Amar Ma'ruf Nahi Mungkar lalu membicarakan orang lain dan dia mengatakan ini bagian dari Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dia gak sadar dia sedang mengotori jiwanya dengan nyebut-nyebut kesalahan orang belum tentu orang itu salah ini mesti diingatkan umat harus diingatkan ada yang begitu gak namanya tahzir mewarning udah jadi panitia kebenaran dia jadi yang dia tahzir berarti susat kalau dia gak lupa lupa sama diri sendiri itu terjadi bukan di orang awam pada ulama hati-hati di kalangan ulama itu terjadi atas nama membela kebenaran dia kemudian melakukan kebatilan dan dianggap kebatilan itu boleh dianggap kebatilan yang dia katakan itu itu sebagai nasihat itu cahaya ingin Amar Ma'ruf Nahi Mungkar cahaya gak tapi di dalamnya ada kebatilan kalau gak belajar ilmu tentang hijab gak bisa memahami itu dengan baik gak dibimbing sama guru maka bimbingan mursid itu gak boleh berhenti sampai sekarang walaupun saya sudah diijazahi irsyat saya masih punya mursid dan mursid saya banyak kita ditegur bagian ini ditegur bagian ini dan itu indah sekali ketika ada yang mengingatkan harus dibimbing rohani kita jadi jangan berhenti punya mursid jangan berhenti sama sekali mesti punya pemimbing rohani kalau berhenti nanti akan ada rasa-rasa itu muncul maka taubatnya khawas bukan saja dari kegelapan tapi juga dari cahaya lalu ada khawasul khawas khawas inilah taubatnya rasulullah inilah taubatnya para wali-wali Allah khawasul khawas taubat dari apa mereka disini sudah gak ada nafsiah ya sudah tidak ada nafsiah ya ini sudah gak ada nih di bagian khawas ini sudah tidak ada kecenderungan kecenderungan kepada nafsu sudah gak ada bukan berarti mereka tidak ada nafsu enggak nafsunya itu sudah tunduk disana cuma ada kolbu ruh jadi para khawasul khawas ini kolbu ruh dua itu aja dan sudah gak ada disitu sisi-sisi kebinatangannya sudah gak ada tapi dari kolbu ke ruh wah ini ada fuad ya ada disitu lub ada disitu sir ini hijab kesininya sudah 70 ribu disini 70 ribu kalau dikali-kali semua jadi jutaan maka seorang wali-wali besar itu tidak mungkin mereka kalau gak dibantu oleh Allah tidak dapat syafaat Rasulullah tidak bersanat kepada guru-guru wali Allah gak mungkin bisa menembus ini kita mikirin satu aja udah berat ulama kita mengatakan la yalidu minal wali illal wali maka jika ada seorang wali kalau dia punya murid pasti muridnya jadi wali pasti jadi wali gurunya wali syaitan muridnya jadi wali syaitan berarti ya jangan senang dulu tadi ya wali-wali apa dulu nih gurunya wali Allah muridnya wali Allah kalau perkataannya imam syakroni lebih dasyat la yalidu minal kalb illal kalb gak lahir dari anjing kecuali anjing gak lahir dari ayam kecuali ayam gak lahir dari ular kecuali ular gak lahir dari seorang wali kecuali wali itu kata-kata kasar dari beliau ketika beliau sudah gergetan dengan orang-orang yang sok-sok wali kita ini gak pantas lah dengan makhomat itu kecuali Allah kasih dan Rasulullah beri syafaat semoga Allah kasih dan Rasulullah diizinkan beri syafaat untuk kita semua ya ini aminnya kayaknya amin udah mau selesai ini ya ya gimana udah cukup gimana pak udah ngantuk belum ini tembak panas ini kalau diterusin sahur dalam hati jerit jangan jerit-jerit lah dalam hati ya lalu Nabi ketika istighfar 70 kali itu istighfar apa? level 2 istighfar dari kegelapan dan cahaya bener? lalu Nabi Nabi itu cahaya bukan? Nabi itu cahaya beristighfar inilah yang disebut nurun ala nur cahaya diatas cahaya Nabi itu cahaya lalu beliau mengatakan innau la yughanu ala kolbi sesungguhnya ada gain di dalam kolbuku apa arti gain? gain itu adalah lapisan hijab-hijab cahaya kalau Nabi gak ada gainnya maka beliau bisa mabuk terus mabuk mabuk dalam ma'rifatullah gak bisa beliau ngurusin umat gak bisa beliau kemudian menjadi imam sholat karena kalau jadi imam sholatnya bisa panjang kita duluan kabur kali ya jadi Nabi kalau gak ada gain ini di kolbunya Masya Allah itu sahabat-sahabat gak ada yang sanggup bersama Rasulullah S.A.W maka Nabi mengistighfarkan itu Astagfirullah inilah yang dikatakan oleh Rabi Atul Adawiyyah silahkan ini diamalkan nanti ya mungkin sudah pernah dijelaskan dulu oleh abah guru sekumpul Astagfirullah Fi istighfari Coba baca Astagfirullah Fi istighfari Kalau digabung Astagfirullah Fi istighfari Ya Allah ampuni aku dalam permohonan ampunku ampunkan aku dalam istighfarku ampunkan aku di dalam permohonan ampunku yang tidak sungguh-sungguh ampunkan aku dari istighfar yang masih ada hijab di dalamnya ini ini kalam yang beliau sampaikan Rabi Atul Adawiyyah ya inilah kemudian yang Rasulullah S.A.W katakan Rasulullah S.A.W mengatakan Inni Inni La Astagfirullah Sabi'ina Marrah Aku beristighfar setiap hari 70 kali 70 itu bukan beri 70 bisa jadi banyak namanya Litakthir Siapa yang tidak memulai jalan pulangnya kepada Allah dengan istighfar ini maka dia tidak akan pernah berjalan dalam jalan-jalan Torikoh maka mau sampai kapat dia akan usul kepada hakikah jadi mulailah menyadari diri menyesali diri mengakui kesalahan diri datang sehinah-hinanya kepada Allah baru bisa zikrin